Intro Halo kan semuanya Gak semua karakter cross dibuat versi live actionnya Sebut saja Rindaman dan Tetsuya Bito Yang sebelum kedatangan Boya Harumichi Mereka adalah dua pentolan utama di Suzuran dan Hosen Tetsuya Bito sendiri gak terlalu disorot di film Crozero Akan tetapi sebenarnya dia merupakan karakter penting Dan memiliki cerita yang cukup panjang Sebelumnya buat kalian yang baru di channel ini Bisa klik tombol subscribe-nya Oke langsung aja kita bahas fun fact Tetsuya Bito Diperankan oleh Haruma Miura Pemeran Tetsuya Bito di film Crozero 2 adalah aktor papan atas Jepang Yaitu Haruma Miura Sosok yang sudah berakting dari usia 7 tahun Dan sempat tampil di dalam banyak film besar Seperti Attack on Titan, Bloody Monday, dan Goku Sen Tapi sayangnya Haruma Miura sudah meninggal dunia di tahun 2020 Pada usia 30 tahun Dan dikabarkan meninggal karena bunuh diri Saudara dari Makio Bito Penonton Crozero mungkin familiar dengan nama Makio Bito Sahabat baik rindaman ini dulunya adalah salah satu pentolan paling ditakuti di SMA Hosen Lalu dia terlibat dalam pertarungan melawan Suzuran Makio menang dalam pertarungan tersebut Dan pertarungan itu berakhir dengan kematian seorang siswa Suzuran Yaitu Nakai Akibat paru-parunya yang terluka Makio mungkin tidak terlibat dalam kejadian yang menyebabkan kematian Nakai Namun Kawanishi Noburu Salah satu siswa Suzuran yang ia kalahkan Noburu dan kelompoknya memburu dan mengoroyok Makio Kawanishi pun panik mengeluarkan pisau dan menusuk Makio di perutnya Serangan itu menyebabkan kematian Makio Hal ini sempat terlihat di awal film Crozero 2 Kematian kakaknya ini sempat membuat Tetsuya berfikir untuk balas dendam dengan Suzuran Karena bagi Tetsuya, Makio adalah sosok kakak yang sangat kuat Yang harusnya dapat dia kalahkan dan dilampaui oleh dirinya Pasif di Crozero 2 dan beraksi di Cross Tetsuya yang seragamnya masih bersih menjadi salah satu saksi duel seimbang antara Genji melawan Narumi Taiga di akhir Crozero 2 Ia menyaksikan Narumi jatuh dan pada akhirnya memutuskan mencari cara sendiri untuk membalaskan dendam ke Suzuran Aksi bahas dendam Tetsuya Bito ini pada akhirnya bisa terlihat di manga Cross Genji dan Serizawa yang saat itu sudah sama-sama babak belur dan kelelahan mungkin beruntung karena Tetsuya Bito tidak memutuskan untuk menghadapi mereka setelah mengalahkan Narumi Bahkan sejak di era Crozero sebenarnya Tetsuya sudah menjadi salah satu orang terkuat di kota Toa Rusi Mengalahkan Ryushin Ryushin adalah pemimpin geng motor The Front of Armament di generasi yang keempat dan merupakan anggota terkuat di generasi ketiga Saat Ryushin melawan Boya, dia sempat membuat Boya kewalahan dengan teknik tinjunya Walaupun pada akhirnya Boya dapat mengalahkan Ryushin Terungkap kalau Ryushin juga pernah dikalahkan oleh Tetsuya Bito Latar kejadian ini kira-kira tidak jauh dari cerita Crozero Karena Hidato Bando sudah menjadi anggota dari The Front of Armament Kejadiannya ketika Bando pergi ke pertemuan The Front of Armament Dia melihat ada perkelahian Tetsuya menendang motor Kitagawa Hal itu pun membuat anggota lainnya marah Namun Tetsuya mengalahkan semua anggota The Front of Armament yang mencoba melawannya Termasuk Ryushin Yang menantang Tetsuya dalam duel satu lawan satu Pada akhirnya Ryushin dapat dikalahkan Bahkan dihajar sampai babak belur Pernah melawan Boya Harumichi Boya bisa dibuat babak belur oleh Hosen karena Tetsuya menyerangnya secara strategis Namun begitu rindaman mengatakan langsung ke Tetsuya Kalau Makiobito tidak akan melakukan tindakan seperti itu Tetsuya pun menantang Boya untuk duel satu lawan satu Saat Boya melawan Tetsuya Boya pun menyadari sesuatu Tetsuya yang sekarang justru lebih lemah dibandingkan Ryushin Kekuatan pukulannya tidak lagi memiliki tenaga yang sebesar dulu Sementara Tetsuya tidak mampu menyerang balik Boya Harumichi Setelah diajar oleh Boya Harumichi Justru sukses membuat Tetsuya untuk sadar Dia malah menjadi teman dari Boya Harumichi setelah itu Anggota PAD Perko Anti-Dangerous adalah salah satu gang terkuat dalam sejarah Cross-X Wars Anggota inti kelompok ini adalah Parko, Teru, dan Kochi Orang-orang ini sempat membuat kerusuhan di Tawarushi Melawan Kurotaki Alliance, The Front of Armament, bahkan Suzuran Memang Teru dan Kochi pada akhirnya kalah Namun kekuatan bertarung mereka jelas tidak kalah hebat Untuk menghadapi gang Snakeheads Boya Harumichi, Tetsuya Bito, dan Ryushin Kono Bergabung dengan Parko, Teru, dan Kochi membentuk Tetsuya Bito menjadi petinju Setelah kalah dari Tetsuya Okuzugami Dengan Tetsuya sempat patah Dan setelah pulih Kemudian dirinya mencoba untuk menjadi seorang petinju profesional Dimana dia kebetulan berada di dalam satu gym Yang sama dengan Ryushin Tetsuya yang seorang berandalan petarung jalanan Pada akhirnya dapat menemukan tujuan dan cita-cita baru Yaitu menjadi seorang petinju profesional Oke jadi itu dia beberapa fakta-fakta menarik Tentang Tetsuya Bito Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax